Halo semuanya, saya Anissa, saya Nina, saya Yasmin. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Di antara kalian mungkin ada yang tidak tahu, apa itu pluralitas? Pluralitas adalah suatu keberagaman atau kemajubungan yang terdapat dalam suatu bangsa untuk mendorong pembunyai persatuan dan persatuan. Segitu aja kembali dari kita, videonya akan kita mulai dari sekarang. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius. Beberapa agama dan kepercayaan dapat ditemukan di beberapa wilayah di Indonesia. Contohnya, Islam, Kristen, Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Kogucu. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 yang kemudian diikuti perkembangan kerajaan-kerajaan bercorak Islam di Indonesia. Pada saat ini, sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Empat ibadah umat Islam yaitu di masjid. Umat Islam memiliki beberapa hari besar, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Pada hari Jumat, semua laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid. Selain itu, umat Islam juga memiliki beberapa hari penting yang selalu dikenalki, yaitu Hari Raya Tahun Baru Hijriah, Hari Kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan Hari Turunnya Al-Quran. Kristen Protestan Kristen Protestan berkembang di Indonesia selama masa kolonial bandar atau VOC, sekitar abad ke-17. Pada abad ke-20, Kristen Protestan berkembang dengan pesan yang ditandai dengan kedatangan para nasional nari sepertinya membangun beberapa wilayah Indonesia, seperti di wilayah Kaua Barat, Sumatera Utara, Sumatera Utara, dan Jawa. Tepat ibadah umat, tes nanti di krisis. Kristen Katolik Ada pendapat yang dinyatakan bahwa agama Kristen Katolik telah masuk ke Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara, sekitar abad ke-18. Namun, pendapat tersebut belum didukung di bukti yang kumul. Bukti yang paling kuat, kedatangan agama Kristen Katolik, bersamaan dengan perjalanjahan bangsa-bangsa warat ke Indonesia. Kristen Katolik berkira di Indonesia saat kedatangan bangsa Portugis, yang diperkuat dengan kedatangan bangsa sepertinya. Salah satu penjualan kembali di Indonesia adalah menyebarkan agama Katolik Romana di Indonesia, yang dimulai di Kepulauan Maruku pada tahun 1534. Antara tahun 1546 dan 1547, peloper misionaris Kristen, Francis Kusatainius, mengunjungi Pulau Bikdu, dan membakti seribuan penduduk setempat. Selanjutnya, para misionaris biat menyebarkan agama Katolik ke berbagai wilayah Indonesia. Hari Raya Umar Kristen Katolik adalah hari Natal, yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Selain itu, Umar Katolik memiliki beberapa hari penting yang juga selalu diperingati, misalnya Hari Raya Pasra dan Hari Raya Kenaikan Bisa Awas. Agama Hindu Agama Hindu diperkirakan telah masuk ke Indonesia sejak awal abad masehi. Pada saat mempelajari perkembangan kerajaan Hindu-Buda di Indonesia, kalian tentu ingat kapan agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia. Kalian tentu masih ingat beberapa teori proses masuk dan berkembangnya agama Hindu di Indonesia. Beberapa upacara keagamaan pada hari-hari penting agama Hindu, misalnya Hari Raya Galungan, Hari Raya Nyepi, dan Hari Raya Saraswati. Agama Hindu kayak akan berbagai upacara atau tradisi keagamaan. Tradisi-tradisi warisan agama dan kebudayaan agama Hindu juga memengaruhi kebudayaan Indonesia yang masih berkembang hingga kini. Perbedaan Budaya Apakah yang dimaksud dengan budaya dan kebudayaan? Ojaran Inggrat 1996 menjelaskan bahwa kata kebudayaan bersal dari Sansekerta Budaya yang merupakan bentuk jamak dari Budi yang berarti Budi atau Kal. Bagaimanakah cara melihat hasil-hasil budaya? Kalian perlu memahami wujud kebudayaan agar lebih mudah memahami berbagai hasil budaya manusia. Menurut sosiolog J.J. Honikman, terdapat tiga wujud budaya yaitu gegasan, tindakan, dan karya. Artefak Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya. Semua manusia adalah masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat dirabah, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling nyata dibandingkan dua wujud kebudayaan yang lain. Budaya merupakan salah satu kekhasisannya manusia yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Manusia selalu menghasilkan budaya karena manusia dikarni akal untuk berpikir dalam rangka memperbaiki budaya. Penjelasan penjalan yang berat tentang tujuh usut kebudayaan dapat membantu kita lebih mahali secara nyata tentang budaya ini. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia atau pakaian, perumahan, alat-alat rumah tangga, senjata, transportasi, dan sebagainya. B. Mata pencaharian hidup sistem-sistem penduduk atau penelian, sistem distribusi, dan sebagainya. C. Sistem kemasyarakatan atau sistem bergerak bertahan, penelusiasi politik, sistem hukum, dan sistem perpahamanan. D. Bahasa, desain, dan terpulis. E. Kesenian atau seni rupa, seni suara, seni gerak, dan sebagainya. L. Sistem pengetahuan. D. Religi, atau sistem kepercayaan. Perbedaan agama atau tetanah. Agama Hindu dan Buddha banyak mengeluarkan hasil kebudayaan berbepatung dan religi pada meninggalkan Jantung. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari sistem kepercayaan Hindu-Buddha yang menjadikan Candi sebagai salah satu tempat suci. Pusat-pusat kebudayaan pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Sumatera dapat kalian temukan di Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Ada pun di Pulau Jawa, dapat kalian menemukannya di Bogor, Yogyakarta, Surakarta, Malang, dan Mojokerto. Pada masa perkembangan kerajaan Islam, hasil seni bangunan dan ukir relif, patung bergeser menjadi seni ukir kaligrafi dan bangunan masjid. Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Bentuk kebudayaannya juga beragam. Setiap daerah, budayaan daerah yang khas, keragaman budaya daerah dapat ketahui melalui untuk untuk pakaian ada, agudaerah, talian daerah, rumah ada, alat misi, seni percunjukan, dan upacara ada. Perbedaan suku bangsa. Masa Indonesia memiliki lebih dari 300 kompok etnik atau suku bangsa. Suku Jawa adalah kompok suku terbesar di Indonesia, dengan jumlah mencapai 41% dari total pengguna. Sebagian besar, suku Jawa telah di Pulau Jawa, utama Jawa Tengah dan Jawa Timur. Penyakit dari anggota suku ini telah bertranspigrafi ke berbagai pulau di Nusantara, bahkan berigrasi ke luar negeri. Suku Sunda, suku Melayu, dan suku Madura secara berhubungan adalah kompok terbesar berikutnya di negara ini. Walaupun kita memiliki keberagaman suku bangsa yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia, namun, kita bebas tinggal di berbagai tempat di Indonesia. Sebagai contoh, Jakarta sebagai bukota yang memiliki Indonesia dapat juga disebut sebagai miniatur Indonesia. Di Jakarta, kalian dapat menemukan berbagai macam suku bangsa di Indonesia. Berbagai suku bangsa di Indonesia saling memahami dan menghargai berbagai perbedaan yang ada. Pada masa sekarang, kalian dapat menemukan berbagai suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa suku bangsa Indonesia sangat terluka menerima kedatangan berbagai suku bangsa yang berbeda. Mereka hidup berdampingan dan bekerjasama untuk membangun bangsa dan negara. Empat, perbedaan pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat untuk menangani kegiatan. Pada saat ini, kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan, baik sektor formal maupun non-formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Keberagaman budaya telah mempereka manfaat besar bagi bangsa kita. Contohnya dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang berwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya kebendaraan kata bahasa Indonesia. Kosa kata dalam bahasa Indonesia berbeda dengan kosa kata bahasa Malaysia. Malaysia tidak memiliki kata sebanyak bangsa Indonesia. Bahasa dominan di Malaysia adalah bahasa Melayu yang kemudian diperkaya dengan menyerap bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Tiyanghoa. 5. Peran dan fungsi keragaman budaya Indonesia memiliki lebih dari 100 tarian daerah yang tersebar di seluruh perusahaan kekayaan tersebut menggambarkan keberagaman budaya Indonesia. Tarian daerah sebagai salah satu kekayaan sinu budaya bahasa Indonesia menjadi salah satu dari kosa-baksa. Sini, kekayaan yang menyembuh peratangan daerah menjadi salah satu dalam ikat wisatawan domestik langsung dengan canegara. Apakah kalian pernah menyaksikan tarian kecak di dalam pasar pagi? Setiap hari, ratusan wisatawan asing menyaksikan tarian kecak di panggung kesenian. Contoh di atas merupakan salah satu contoh peran dan fungsi tarian daerah dalam pembangunan masyarakat. Atau peran dan fungsi lain tarian daerah yang dibutuhkan di dalam sejarah, peran dan fungsi peran dan fungsi sebagai tarian konsasi. Indonesia adalah salah satu pekerjaan wisata dari berbagai negara. Salah satu daya tarik wisatawan mancanegara adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia. Perhatikan gambar berikut. Gambar itu menunjukkan kotak tarikan para turis saat melihat sandar tari balet ramaiannya di penambaran di Jakarta. Kebudayaan yang masih berkembang di Yogyakarta merupakan salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta. Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta membantu kegiatan perekonomian masyarakat Yogyakarta. Berbagai barang dan jasa diperjualkan di kota pelajar tersebut. Ratusan rotel, rumah makan, biro perjalanan, produksi, cendera mata, seni kajinan, dan sebagainya tumbuh subur di Yogyakarta. Melembangkan Kebudayaan Nasional Kebudayaan Nasional merupakan suatu kebudayaan yang dihubung sebagai yang besar warga satu negara dan memiliki syarat mutlak bersifat khas dan dibanggakan serta memberikan identitas terhadap warga. Budaya Nasional adalah budaya yang dihasilkan oleh masyarakat bangsa tersebut sejak zaman dahulu hingga kini sebagai suatu karya yang dibanggakan yang memiliki kehasan bangsa tersebut dan memberikan identitas warga serta menciptakan suatu jati diri bangsa yang kuat. Pakaian batik merupakan salah satu contoh budaya nasional. Batik adalah hasil dari budaya lokal. Beberapa daerah di Indonesia dapat menciptakan batik dengan carak khas yang berbeda-beda. Batik kemudian diangkat menjadi salah satu pakaian nasional. Demikian, budaya lokal menjadi budaya nasional. Budayaan sebagai hasil pemikiran dan kerasi manusia tidak pernah sempurna. Kean nikah ragaman budaya di Indonesia justru memberikan kesempatan untuk saling mengisi. Sebagai contoh, masyarakat Indonesia di berbagai daerah memiliki berbagai corak seni, bangunan, lukis, kain tenun, dan sebagainya. Kekayaan corak seni tersebut apabila berinteraksi akan menghasilkan inova budaya baru yang sangat berharga. Saat ini, misalnya, dikembangkan di seluruh masyarakat Indonesia pada masa lalu, seni membantik lebih banyak dikembangkan masyarakat suku Jawa, khususnya baga jauh yang kemah dengan cara untuk memiliki jahat. Pada saat ini, masyarakat di berbagai daerah memiliki teknik yang yang menjelaskan yang menjelaskan karakteristik diberi sebuah kemahiran. selamat menikmati.